Supaya keyakinan kita sebagai orang Kristen yang satu kudus Katolik dan Apostolik ini Makin kuat, makin cinta, makin dalam, makin mengerti kekatolikan kita Bahwa semua dalam gereja Katolik punya landasan Alkitab Semua dalam gereja Katolik ada Biblisnya, ada dasar-dasar ayat-ayat Alkitabnya Gereja kita, gereja Kristen yang satu kudus Katolik dan Apostolik punya tujuh sakramen Dari tujuh sakramen itu yang salah satunya dinamakan sakramen pengurapan orang sakit Kadang-kadang ada tuduhan dari kelompok-kelompok di luar Kristen yang Katolik ini Sakramen itu buatan manusia, sakramen kadang-kadang gereja Katolik ngibul Tidak ada landasannya, tidak ada dasar Alkitab, mana ayatnya? Maka saya sedikit mau memberi kata Keise mengenai ini saudara-saudari Ayat yang terkutip di depan Anda, Yakubus 5 ayat 14 Ini merupakan landasan yang sangat kuat untuk adanya sakramen pengurapan orang sakit Jadi inilah sejak zaman para rasu sudah ada sakramen itu Meskipun memang namanya belum ada, tetapi sakramennya sudah ada Yaitu ketika ada orang yang sakit memanggil penatua jemaat Stop! Anda harus melihat bahasa aslinya untuk mengerti Apa yang dimaksud dengan penatua jemaat ini Saudara-saudari, sebenarnya ini kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia Memang kurang jelas Terjemahannya bukan salah, tapi terjemahannya kurang persis Sehingga dapat mengaburkan makna Kalau kita membaca dalam teks Yunaninya Karena Alkitab memang ditulis dalam bahasa Yunani Kata yang tertulis penatua dalam bahasa Indonesia Bunyi Yunaninya presbiter Atau presbiteroi Yang berbunyi jemaat itu bunyinya eklesia Eklesia artinya gereja Presbiteroi dari kata presbiteros Itu artinya presbiter Apa itu presbiter pastor? Presbiter itu seperti saya ini Saya inilah presbiter Pastor Ramak Romo Imam Jemaat Kata yang diterjemahkan dengan jemaat Bunyinya eklesia Eklesia itu artinya gereja Jadi ayat ini Yakubus 5 ayat 14 Kalau diterjemahkan dalam pemikiran kita sekarang hari ini adalah Kalau ada seorang diantara kamu yang sakit Baiklah ia memanggil Romo di gereja Baiklah ia memanggil pastor di gereja Baiklah ia memanggil imam di gereja Karena berbunyi presbiteroi eklesia Supaya apa? Mendoakan dia Didoakan kan? Mengoles dengan minyak Sama Sampai hari ini kalau ada yang sakit Kemudian sakramen pengurapan orang sakit Juga diolesi dengan minyak persis Seperti praktek sejak zaman para rasul Ini landasan Alkitabiah Sakramen pengurapan orang sakit Itu kita tinggalkan Itu saya selipkan kata Keise Karena kemudian terkutip juga ayat ini Sehingga sedikit juga saya beritahu kepada saudara Supaya keyakinan kita sebagai orang Kristen Yang satu kudus katolik dan apostolik ini Makin kuat Makin cinta Makin dalam Makin mengerti Kekatolikan kita Bahwa semua Dalam gereja katolik Punya landasan Alkitab Semua dalam gereja katolik Ada Biblisnya Ada Dasar-dasar ayat-ayat Alkitabnya Karena gereja itu didirikan oleh Sang Kristus Di dalam Matius 16 ayat 18 Dikatakan Engkau lah Petrus Di atas batu karang ini Akan ku dirikan Eklesiaku Eklesi gereja Gerejaku Dan gereja yang dimaksud adalah Gereja Kristus itu Gereja yang satu kudus Katolik dan apostolik Itu nama panjangnya Nama pendeknya gereja katolik Gereja yang didirikan langsung oleh Sang Kristus Terima kasih telah menonton